Terungkap kondisi korban kecelakaan mobil di Jalan Arief Rahman Hakim, Telurahana Wumyalo, Kecombatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Adapun kecelakaan tugal tersebut melibatkan mobil pickup berwarna putih, satu sopir dan satu penumpang harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, Aloes Sabo, Kota Gorontalo. Sementara itu, satu penumpang tidak diketahui keberadaannya dan pihaknya diduga melarikan diri pasca kejadian. Terkait hal tersebut, informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawang Tribun Gorontalo. Fernanda, silakan untuk laporan lekatnya. Baik, Tribuners dan juga Rekan Adilah bahwa memang benar ya, kemarin telah terjadi kecelakaan tunggal yang cukup parah di Kota Gorontalo. Dan penumpang, dua korban penumpang didarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Aloes Sabo, Kota Gorontalo. Dan sang sopir, Noval Ahmad, kemarin sempat dirawat di unit gawat darurat dan kondisinya cukup lemah pasca kejadian. Dan ia mengalami patah tulang kaki kanan karena terbentur begitu keras. Kepala Ruangan IGD, RSUD, Aloes Sabo, Wahyuddin Abdurrahman, mengungkapkan bahwa ia telah di rongsen dan memang menunjukkan adanya fraktur alias patah tulang begitu. Dan Wahyu juga mengungkapkan bahwa sopir itu memang sadar dan juga dapat berkomunikasi dua arah, baik antara perawat dan juga Noval. Dan menurut Wahyu, jika korban patah tulang maka pihaknya akan memberikan pilihan kepada keluarga apakah dilanjutkan proses pengobatan di rumah sakit atau pengobatan alternatif begitu. Dan benar saja bahwa kami juga baru mendapatkan informasi bahwa ia telah meminta untuk dipulangkan. Dalam kasus ini pulang atas permintaan sendiri. Dan ya, saat ini sang sopir masih kelihatan sulit bergerak akibat trauma yang dialaminya begitu. Dan Kepala Bidang Pelayanan dan Diklat, Everantika Tili, mengungkapkan bahwa pihaknya memang telah mencoba untuk memberikan edukasi agar Noval ditangani di rumah sakitnya begitu. Namun keluarga korban tetap kekeh untuk membawa pulang dan diobati secara tradisional. Adapun korban wanita, Navida Ahdiki, mengalami luka di bibir karena benturan yang cukup keras saat kejadian tersebut. Ia sempat dirawat di rumah sakit bunda, namun sekirap pukul 7.00 Wita kemarin dirujuk ke rumah sakit Alwisabu. Karena tekanan darahnya cukup tinggi sehingga penangannya sempat tertunda. Namun pada siang hari ini beliau telah diberikan pengobatan oleh dokter dan dipantau secara langsung. Dan juga per hari ini ia telah mendapatkan perawatan berupa operasi yang langsung ditangani oleh dokter spesialis gigi dan mulut. Sampai saat ini ia masih berada di ruang operasi karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menangai kasusnya tersebut. Karena diperkirakan ia sudah masuk di ruang operasi sejak pagi tadi. Diberitakan sebelumnya bahwa sebuah mobil pickup yang menerap pohon di bahu jalan air Ramana Hakim tersebut itu membuat mobil angkutan barang itu terjungkal begitu. Saksi mata, Rahman Sau mengatakan mobil bernomor polisi DM8202DC itu rusak parah, kaca depan pecah dan badan mobil penyok. Dan warga kota Gorontalo lain, Eka juga menjelaskan koreologis kejadian bahwa mobil pickup ini menabrak pohon di jalan air Ramana Hakim tersebut. Ia mengatakan bahwa mobil itu melaju dengan kecepatan cukup tinggi dari arah jalan Jaksa Agung Suprapto menuju jalan air Ramana Hakim. Saat melintas di depan bekas arena futsal di jalan air Ramana Hakim tersebut, mobil kehilangan kesembangan dan hingga akhirnya menabrak pohon. Kasut lantar Polresa Gorontalo kota, Supomo mengungkapkan bahwa sopir alias nofal berada di bawah pengaruh alkohol. Kemarin pihaknya sudah berusaha untuk mengevakuasi mobil tersebut dari area. Namun memang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena posisi mobil yang berada di seberang di bagian pinggir got. Jadi cukup jauh dari jalan Arief Ramana Hakim. Dan kemarin mereka juga berkolaborasi untuk mengevakuasi korban bersama Basarnas Gorontalo. Demikian Tribuners kembali kesediakan Adilah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.